...kesediaan Bapak Biranto untuk memberikan kata sambutannya. Saya kasih. Kita bersyukur pada hari ini, sore hari ini kita kembali menggelar satu press conference untuk persiapan melaksanakan satu event yang sangat berdeksi, event yang sangat bersejarah karena sejarahnya panjang, sejak tahun 1982 sudah ada event ini. Dan kita dapat melaksanakan dalam satu perkembangan yang cukup mengembirakan. Nah, saya sampaikan di sini bahwa Indonesia punya sejarah panjang tentang perbulu tangkisan ini tentang air kita dan dalam rangka bulu tangkis dunia. Kita pernah berjaya sebagai negara yang sangat disegani dalam bulu tangkis. Kita bahkan ditakuti pemain kita kalau kita sudah masuk dalam laga kelas dunia. Dan kita tahu banyak sekali pemain-pemain legendaris bulu tangkis Indonesia yang tidak hanya dikenal oleh masyarakat Indonesia, tapi juga masyarakat dunia. Nah tugas kita sebenarnya bagaimana kita bisa merawat ini, bagaimana kita bisa memelihara reputasi ini menjadi kebanggaan nasional. Seperti kita ketahui bahwa setiap kita menampilkan seorang juara kelas dunia, maka ya itu merupakan kebanggaan seluruh bangsa Indonesia dan bagaimana kita merawat ini. Nah saudara-saudara sekalian, tentu PBSI punya peran yang sangat strategis ya untuk bagaimana mengorganisir, memelihara, mendorong dan bersama-sama dengan komponen yang lain merawat prestasi badminton yang membanggakan ini dari tahun ke tahun. Namun tentu PBSI tidak bisa bergerak sendiri. PBSI harus dibantu, didukung, dan bersama-sama dengan kemungkinan yang lain untuk bagaimana merawat para bulu tangkis Indonesia ini menjadi kebanggaan nasional. Ini antara lain klub ya yang juga punya peran yang sangat penting, kemudian tentu para sponsorship yang juga mempunyai satu tanggung jawab yang cukup penting dalam pembinaan bulu tangkis. Lalu event-event yang harus segera kita terus-menerus ya lakukan untuk bisa memelihara momentum pemajuan bulu tangkis Indonesia. Nah kecuali tentu media ya teman-teman lantawan juga bisa menggugah semangat kebersamaan untuk bisa memelihara budu tangkis kita tetap merajai dalam persaturan dunia ulang raga. Ya sudah sekalian kita akan menyelenggarakan Indonesian Open 2018. Dan tentu saya sangat berterima kasih ya kepada Blibli CEO Pak Busumo yang sudah memberikan satu tekad yang menjadi sponsor utama. Juga para sponsorship yang lain yang juga tidak akan pentingnya sudah saya ucapkan terima kasih. Demikian pula Pak Putihanto ya saya juga terima kasih karena tidak antientinya ya selalu kerja keras untuk bagaimana setiap event ini menghasilkan satu hal yang positif untuk pemajuan bulu tangkis Indonesia. Demikian pula Pak Yan dari jarum juga antientinya ya terus membina bulu tangkis Indonesia untuk tetap bisa eksis ya berjaya dalam persaturan perbulu tangkis Indonesia dunia. Dia tahu bahwa Indonesia Open segera di gelap. Tentu saja ini juga merupakan satu kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan para pemain kita untuk menghadapi isi ini. Isi penyelidikan datang merupakan satu event yang juga merupakan reputasi nasional, reputasi Indonesia untuk menjadi negara olahraga yang terkemuka di Asia. Nah, bulu tangkis diharapkan mampu untuk menyumbang prestasi-prestasi yang membuat Indonesia menjadi sepuluh besar paling tidak. Ya, karena itu saya sangat gembira bahwa event-event ini tentu juga digunakan untuk bagaimana kita memberikan pengalaman, memberikan penjajakan bagi pemain kita menghadapi pemain-pemain klas dunia, terutama pemain-pemain Asia. Dalam sekalian, tentu saya mengharapkan untuk partisipasi dari masyarakat untuk dapat menyukseskan Indonesia Open ini. Saat ini untuk kita menghadapi musibah ya, adanya aksi-aksi teror yang melanda Indonesia. Tapi saya tadi sudah sampaikan bahwa masyarakat supaya tenang, aktivitas tetap berjalan, serahkan ya keamanan ini kepada aparat keamanan Indonesia, kepolisian maupun TNI yang saat ini telah diperintahkan untuk meningkatkan dan menggunakan segala kekuatannya untuk bisa menjamin keamanan ketertiban di tanah air kita. Sekali lagi, mudah-mudahan event ini benar-benar dapat sukses, dapat menghasilkan sesuatu yang membanggarkan bagi kita, bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.